Seorang istri di Jember diduga bunuh diri dengan menusuk perutnya menggunakan pisau dapur minggu sore. Mahid korban baru ditemukan saudaranya saat hendak menjenguknya di rumah korban. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas dengan keadaan perutnya tertancap pisau dapur di desa Kawang Rejo, kecamatan Mumbul Sari, Jember. Polisi langsung melakukan olah TKP di rumah korban. Usai olah TKP, polisi langsung membawa jasad korban ke rumah sakit dokter Subandi Jember untuk diotopsi. Menurut tetangga korban, keseharian Fani memang tertutup, namun dirinya baik dalam bertetangga. Kalau sama tetangga itu seperti apa sih Pak? Baik kalau sama tetangga. Terus apa memang orangnya seperti apa? Ya itu sudah baik, kesehariannya orangnya akan tertutup dalam komunikasi dengan saya. Paling kalau komunikasi pas sore, pas bersih-bersih karangkitri itu di depan itu saja. Dirinya mengetahui kejadian ini karena ada teriakan dari adik korban yang kebetulan mampir ke rumah korban dan mendapati Fani sudah tak bernyawa di kamarnya. Korban hingga saat ini masih diotopsi di kamar mayat rumah sakit dokter Subandi. Feli Kosasi, JTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!